Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat youtube di seluruh dunia Semoga baik-baik saja dan sehat selalu Sesuai janji saya di video sebelumnya Saya akan membagikan video cara mengatur dan menggunakan kode 2FA Atau biasa dikenal kode pengaman ganda Melalui aplikasi google authenticator Kode 2FA ini biasanya digunakan di beberapa situs voucher Seperti koin payung, final auto, claim dan lain sebagainya Dan kode 2FA ini biasanya juga diperlukan untuk transfer koin cryptocurrency Dari micro wallet hasil voucher ke wallet crypto utama kita Video ini kami buat karena komentar di salah satu video yang pernah kami upload Dari akun toppay official Jadi di video contoh penarikan dari micro wallet di koin pay Ke wallet utama endoduck yang kami buat Diperlukan kode 2FA untuk melakukan penarikan tersebut Dan di aplikasi google authenticator nya Ternyata tidak bisa di screenshot ataupun di screenshot record Jadi layarnya tiba-tiba hitam ketika kami melakukan perekaman Dan kali ini kami buatkan menggunakan 2 ponsel agar bisa divideokan Jika ada teman-teman lain yang bingung agar bisa mudah memahaminya Oke sebelum lanjut bagi teman-teman yang baru hampir di channel ini Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan semua notifikasi Agar tidak ketinggalan update informasi baru-baru dari channel ini Klik tombol jempol keatas nya juga ya Pertama-tama kita harus memiliki aplikasi google authenticator Silahkan download terlebih dahulu melalui playstore ataupun appstore Untuk pengguna iphone Ya untuk request dana kaget atau dana kaget dari akun utarius penpen Jika video ini banyak yang like maka akan kami sertakan dana kaget di video berikutnya Oke lanjut Jika aplikasi google authenticator sudah di install Selanjutnya kita masuk ke situs web yang akan diatur kode 2FA atau kode pengaman ganda Atau kode verifikasi 2 langkah Saya akan mencontohkannya menggunakan situs final auto claim yang pernah saya upload sebelumnya Di halaman utama situs ini akan muncul saran untuk mengaktifkan 2FA atau 2 vector authenticator Selanjutnya kita klik saja tulisan kuning ini Activate it here Kemudian muncul seperti ini Scroll kebawah Dan kita masukkan password dari akun final auto claim Kita disini Terakhir klik tombol activate 2FA dibawahnya Ini Kemudian muncul seperti ini Disini Bebas Mau menyalin kodenya Atau mau scan QR code Selanjutnya kita masuk ke aplikasi google authenticator Tampilan utama Tampilan utamanya seperti ini Jika baru menggunakan tampilan ini akan kosong Tidak ada kode kode seperti ini Dan hanya tersedia satu menu disini Yaitu Lampang tambah di bagian bawah ini Klik saja lambang plus ini Kemudian muncul seperti ini Silahkan pilih menu scan a QR code Atau enter a setup key Saya akan mencontohkan yang enter a setup key yang lebih mudah Klik saja Kemudian muncul seperti ini Kolom account name dan kolom your key Untuk nama akun ini bebas Namun saya sarankan untuk disambahkan dengan nama situs web yang sedang kita atur untuk FA nya Agar kedepannya tidak tertukar dan bingung Kemudian untuk your key ambil kodenya dari situs webnya tadi Ini kita salin saja Kemudian kita tempelkan di kolom your key ini Selanjutnya ini biarkan saja Dan klik tombol biru add Selesai Kita tinggal sinkronkan saja dari google autenticator dengan situs web tadi Salin kode yang baru dibuat tadi Ini final auto-claim Dagi crop Kembali ke situs web Dan kita tempelkan kodenya disini Langkah terakhir Klik tombol convert to FA auto-activation Dan selesai Jika gagal atau ada keterangan kode utpk ada luar saat Teman-teman masuk saja ke aplikasi google autenticator lagi Dan salin lagi kode terbarunya ketika lingkaran biru ini masih penuh Dan tempelkan lagi ke situs web Sangat mudah Untuk cara penggunaannya Kita konfirmasi Aktivasi Ketika konfirmasi aktifasi telah berhasil Kapan saja situs meminta to FA kode Kita hanya tinggal membuka aplikasi google autenticator Dan salin kodenya Lalu tempelkan ke situs web Tidak perlu mengatur dari awal lagi Oke sampai disini dulu percobaan kita di video kali ini Semoga bermanfaat dan dapat membantu Jika ada kritik atau saran untuk video kami berikutnya Silahkan jantungkan di kolom komentar Sekian dari saya Terima kasih sudah menonton Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton